Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series Masih bersama saya, Stephen, yang akan menjelaskan alur cerita filmnya Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Three Kingdom Film ini berkisah tentang jenderal legendaris Tiongkok kuno yaitu Zhao Yang terperangkap dalam meningkatnya kekerasan dan kekacauan ketika negaranya dilanda perang saudara Dalam keputus asaan, Zhao berusaha menemukan kekuatan dan keberanian untuk bangkit dan melawan Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbrai untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini Dan sekarang kita masuk intro Dikisahkan, kala itu China dibagi menjadi tiga Kerajaan Wei, Kerajaan Shu, dan terakhir Kerajaan Wu Wabah perang tidak pernah berakhir Yang menjadi korban adalah rakyat yang menderita kesengsaraan dan kelaparan Hingga muncullah seorang pahlawan yang bernama Zhao Zilong dari Kerajaan Shu Seorang komandan dari pasukan Liu Bei bernama Luo Ping An Dia merekrut prajurit baru bernama Zhao Zilong yang berasal dari desa Changshan Beliau diperankan oleh salah satu aktor legenda Cina yaitu Andi Lau Zilong memutuskan untuk bergabung dengan pasukan ini karena panggilan hati Dia ingin menghibarkan bendera kedamaian agar tenang dalam membentuk keluarga Dan kemenangan akan datang dengan takdirnya Mereka berada di garis depan dari pasukan Liu Bei Penting bagi mereka untuk membentuk pertahanan yang kokoh Karena musuhnya adalah pasukan Cao Cao yang jauh lebih kuat dengan jumlah pasukannya yang berkali-kali lipat Sambil menyantap sepotong roti Zilong mencoba menggambarkan peta keberadaan lokasi dia sekarang berada Dan kampung kelahirannya Changshan Ping An kemudian menunjukkan peta sesungguhnya yang dia miliki Ternyata Ping An berasal dari desa yang sama dengan Zilong Jika pasukan Liu Bei berhasil menguasai wilayah yang diberi lingkaran Bisa dipastikan kedamaian yang mereka impikan akan segera terwujud Dan mereka akan pulang ke kampung sebagai seorang pahlawan Peta itu kemudian diberikan untuk Zilong Tak lama kemudian mereka melihat ribuan pasukan Cao Cao yang sudah mendekat Saat malam hari Prajurit berkumpul melihat sebuah kotak peti yang dikirimkan oleh pasukan Cao Cao Seorang pria bernama Zug Liang dikirim oleh Raja Liu Bei Dia tampak santui menikmati Indomie rebus Ping An awalnya berharap raja mereka mengirim ribuan pasukan cadangan Namun ternyata hanya satu orang yang dia kirim Yang lebih mengejutkan sesuai informasi telik sandinya Pasukan Cao Cao akan menyerang tempat ini esok hari Saat Ping An membuka peti itu ternyata berisi ratusan potong telinga manusia Yang dimaksudkan untuk menakuti mereka Terungkap Cao Cao memiliki 10.000 pasukan terlatih Sedangkan Ping An hanya mempunyai kurang dari seribu prajurit kampung Dengan latar belakang petani sampel dan tukang macul sawah Ping An dan prajuritnya terkejut Karena yang sedang berada di depan mereka adalah Zug Liang Ahli strategi perang yang ditakuti Cao Cao Jika bertahan di tempat ini mereka tidak akan sanggup melawan pasukan Cao Cao Yang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak Zug Liang memprediksi malam ini akan terjadi badai Dia merencanakan untuk memberikan kejutan kepada mereka malam ini juga Seribu pasukan Ping An akan menyerang dari tiga penjuru 490 prajurit dari sisi kiri sebagai unit naga Dan 490 prajurit dari sisi kanan sebagai unit macan Dan sisanya pasukan komando menyerang dari depan Hujan yang turun akan menjadi sinyal serangan ketika mereka sedang lengah Baginya perang ibarat permainan catur Yang menggambarkan langkah pertama akan menentukan kemenangan selanjutnya Ping An dan pasukannya langsung menyerang yang membuat musuhnya terkejut Dia langsung menyerang jenderal dari pasukan ini Ping An sempat kewalahan dalam menghadapinya Muncullah Zilong untuk membantunya hingga jenderal itu tewas Unit naga dan unit macan dari kedua sisi langsung menyerang pasukan musuh Yang sudah tidak bernyali karena tewasnya jenderal mereka Malam itu mereka berhasil menumpas pasukan Cao Cao yang berada di garis Meskipun Zilong telah membantu Ping An namun dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun Kekalahan pertama yang dialami Cao Cao membuat dia murka Dan terjun langsung memimpin pasukan besarnya ke medan perang Dia memukul mundur pasukan Liu Bei dan rakyatnya hingga ke tebing puniks Saudara angkat dari raja Liu Bei yang bernama jenderal Guan Yu dan Zhang Fei Memimpin pelarian rakyat mereka ke kuil di atas bukit Raja Liu Bei yang ikut dalam rombongan meminta saran dari penasehatnya Namun sepertinya dia pun bingung dengan keadaan seperti ini Sementara itu Ping An yang sukses dalam penyerangan pertama Dipercaya oleh penasehat untuk melindungi keluarga raja Liu Bei Sedangkan Zilong ditugaskan untuk membantu para pengungsi Ping An yang mengawal kedua istri Liu Bei dan pangeran Orok Terjebak dalam kepungan pasukan musuh Liu Bei khawatir dengan keadaan mereka Namun gerbang tetap harus ditutup Zilong sempat khawatir dengan keadaan Ping An yang sudah dianggap seperti kakaknya Tiba-tiba dia melihat Ping An datang seorang diri Dua jenderal kepercayaan Liu Bei geram Setelah mengetahui dua permaisuri dan pangeran tidak berhasil selama Jenderal Zhang Fei hendak mengeksekusi Ping An Namun langsung dicegah oleh Zilong Mereka langsung terlibat pertarungan Yang mengejutkan Zilong dapat menahan serangannya Bahkan pemuda kampung ini dapat meladeni dua jenderal sekaligus Jual beli serangan pun terjadi Hingga akhirnya Raja Liu Bei menghentikan mereka Dia memuji permainan tombak Zilong Dengan rendah hati dia sendiri yang patut disalahkan atas menderitanya rakyat Zilong kemudian mengajukan diri untuk membawa kembali pangeran atas nama Ping An Keberanian Zilong diapresiasi oleh Raja dengan mengandung gerakan baju pelindungnya Dan dua jenderal ini akan memberi jalan untuknya Sebelum berangkat Ping An meminta Zilong makan yang kenyang agar tenaganya bertambah Ping An malu karena Zilong rela melakukan ini untuknya Zilong mengatakan dia hanya ingin menyelesaikan lingkaran itu bersama Ping An Jenderal Zhang Fei dan Jenderal Guang Yu memimpin ratusan pasukan untuk mengalihkan perhatian pasukan Cao Cao Agar Zilong bisa menyelinap untuk menyelamatkan pangeran Zilong menemukan sebuah kereta kencana yang digunakan permaisuri Terlihat seorang prajuri Cao Cao yang memperkawas permaisuri tewas oleh tusuk kondenya Pangeran muda akhirnya ditemukan dalam kondisi hidup di pelukan ibunya yang telah tewas Zilong kemudian menggendong bayi itu di punggungnya Dan inilah sosok Cao Cao yang dinilai sangat kejam demi sebuah kekuasaan Dia mengajarkan kepada incunya yaitu Cao Ying tentang seni dalam berperang Karena kalah jumlah, dua Jenderal Liu Bei memilih mundur kembali ke Benteng Punix Zilong yang akan kembali pulang, dia terjebak oleh ribuan pasukan Cao Cao yang mengepungnya Sebuah aksi pertarungan yang sangat epik ditunjukkan oleh beliau Zilong sempat terkena bogem dari senjata musuh Rupanya sebelum berangkat, Zilong sempat bersujud kepada Raja Jika misinya berhasil atau sekalipun gagal, dia meminta Ping An jangan sampai dihukum Zilong kembali bangkit untuk melawan mereka semua Di sisi lain, Cao Cao kembali mengajarkan cucunya jangan sampai menggunakan belas kasihan dalam perang Lebih baik mengecewakan orang sedunia daripada mereka mengecewakannya Cao Cao kemudian mengirimkan kereta perang yang justru digunakan Zilong sebagai jalan pulang Kuda kesayangan Zilong kembali bangkit Dia langsung menaikinya menuju bukit mengarah langsung kepada si Cao Cao Beruntung pengawalnya melindungi Cao Cao Jika tidak, Zilong sudah membunuhnya Dia berhasil merampas pedang Cao Cao dan melompat melewati jurang Zilong bisa tertawa lepas saat bayi itu mengajaknya Ngopai Misi Zilong berhasil mengukir namanya di depan Raja Liu Bei Anehnya, Ping An bukannya senang tapi iri kepada Zilong Terlihat dari raut mukanya Zilong mendapat jatah cuti untuk kembali ke desa Changsan Yang langsung menyambutnya sebagai seorang pahlawan yang mengharumkan nama kampung Dia diundang untuk menyaksikan pertunjukan wayang dengan dalang seorang gadis cantik bernama Linglung Mereka menyukai satu sama lain Zilong berjanji setelah perang ini usai dia akan kembali datang untuk meminangnya Singkat cerita, dalam setiap perang Zilong berhasil memenangkannya Hingga dia diangkat menjadi salah satu dari lima jenderal macan Tiga kerajaan yang terpecah belah saling memperebutkan diri untuk menjadi kaisar China yang bersatu Termasuk Liu Bei yang menobatkan dirinya sebagai kaisar dari kerajaan Su yang baru didirikannya Jenderal Guan Yu mendapat gelar jenderal barisan depan Yang memimpin 100 ribu prajurit untuk menjaga serangan Sun Jian dari kerajaan timur yaitu Wu Sedangkan Jenderal Zhang Fei mendapat gelar jenderal kanan dengan jumlah pasukan 100 ribu Untuk menjaga serangan dari Cao Cao yang berada di kerajaan utara Wei Sedangkan gelar jenderal kiri kepada Ma Cao dengan 50 ribu pasukan untuk menjaga Sichuan Dan gelar jenderal pengawal untuk Huang Zhong Dan terakhir gelar jenderal terbang untuk Zilong Dengan ribuan pasukan sisanya untuk memimpin ekspedisi ke utara melawan Cao Cao Terlihat Ping An dengan gelar mojoknya Masih dengan sikap irinya kepada Zilong Lima jenderal itu berangkat memimpin ratusan ribu pasukan untuk melayani Liu Bei dan rakyat Lebih dari 20 tahun kemudian mereka bertempur dengan gagah berani melawan musuh tirani Hingga satu persatu dari mereka gugur Dimulai dari Guan Yu, tak lama kemudian Zhang Fei dan dua jenderal lainnya hingga menyisakan jenderal Zilong Suatu ketika seluruh pasukan dan rakyat berkabung atas meninggalnya raja mereka Liu Bei Kaisar digantikan oleh pangeran muda yang terlihat koplak yang hobinya bermain dengan selir kerajaan Titah kaisar selanjutnya menganugerahkan jenderal naga kepada anak Guan Yu Untuk gelar jenderal macan kepada anak Zhang Fei Mereka akan memimpin pasukan untuk melawan Cao Cao Tidak seperti ayahnya, anak-anak dari dua jenderal itu terlihat tidak akur dan saling memperebutkan stempel jenderal Mereka akan terliwat baku hantam namun Zilong yang sudah huisan melerai mereka Zilong protes kepada Perdana Menteri kenapa dirinya tidak dilibatkan dalam perang kali ini Perdana Menteri beralasan, mereka berdua sudah tua dan selayaknya duduk dan santuy Melihat anak-anak muda yang turun ke medan perang Zilong teringat kekasihnya Linglong yang sampai saat ini tidak pernah dia jumpai kembali Karena cita-citanya menyatukan seluruh kerajaan belum terwujud Permintaan Zilong untuk pertempuran terakhirnya ini dikabulkan Dia diberi sebuah kotak yang berisi dua amplop dan boleh dibuka saat pasukannya melewati persimpangan pertama dalam perjalanan Zilong diperbolehkan untuk membuka amplop kedua saat keadaan krisis Masih dengan gelarnya mojok, Ping An yang sama-sama sudah tua hanya melihat dari jauh Sebelum berangkat, Zilong melihat tugu memori yang dipersembahkan untuk empat jenderal yang telah mendahuluinya Tak lama kemudian, Ping An datang Mereka berdua telah meninggalkan desa mereka lebih dari 30 tahun Namun, kedamaian yang diimpikan masih belum terwujud Ping An minta diikut sertakan dalam misi terakhir Zilong Misi ini, perintah dari Perdana Menteri Zhang Zhao Guan Saat melewati persimpangan, pasukan Zilong dan pasukan dari dua jenderal muda memisahkan diri Mereka akan bersatu kembali setelah melewati 6 kabupaten 12 kecamatan 30 kelurahan termasuk RW dan RT-nya Saat melihat celah bebatuan, Zilong menyuruh pasukannya berhenti Tiba-tiba muncul ribuan pasukan musuh yang dipimpin oleh Jenderal Han Mereka tidak mengizinkan Zilong dan pasukannya melewati perbatasan Han kemudian memerintahkan salah satu anaknya untuk maju Tak sulit bagi Zilong untuk menghabisinya Tiga anaknya yang lain kembali maju Meskipun sudah dianggap tua, namun kemampuan Zilong tidak pernah pudar Dia kembali mengalahkan mereka Han dan pasukannya memilih untuk mundur Ternyata, itu adalah bagian dari strategi perang yang diperintahkan oleh seorang wanita Siapakah dia? Lanjut Benar saja, sebagian pasukan Zilong yang melakukan pengejaran terkena jebakan Kini mereka dikepung dari berbagai sisi Mirip penyerangan pertama yang dilakukan pasukan Ping An Ketika menyerang pasukan Cao Cao atas masukan dari Zubliang Tidak ada pilihan, Zilong membawa pasukannya bertahan di benteng Punix Di lokasi ini, Zilong membuka amplop kedua yang berisi ucapan selamat Karena telah mengalihkan perhatian Cao Ying, cucu dari kaisar Cao Cao Ternyata, ini rencana Perdana Menteri untuk mengerahkan pasukan utama Yang dipimpin dua jenderal muda itu untuk merebut enam kabupaten di wilayah Cao Cao Zilong diminta untuk bertahan selama enam jam Sampai pasukan utama kembali datang untuk membantunya Meskipun kecewa kepada Perdana Menteri Namun Zilong hanya terdiam dan memilih masuk ke dalam kuil Seluruh pasukan dari Cao Cao kini mengepung Zilong Jumlah yang beratus kali lipat lebih besar Cao Ying ternyata menyadari bahwa enam kabupaten mereka sedang diserang Mereka diperintah untuk melakukan strategi bertahan dan jangan bertempur Agar tidak bisa menyelamatkan jenderal Zilong yang mereka cintai yang menjadi sumber dari kekuatan mereka Kunci kemenangan kita adalah kecepatan Jadi, luncurkan serangan secepatnya Perintah Cao Ying Batalion pertama yang menyerang dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Zilong yang dipimpin si Jabri Cao Ying menggunakan seni berperang menggunakan psikologi Awalnya, dia bersujud meminta diangkat menjadi anak kepada jenderal Han Untuk memompas semangat pasukannya Dan kemudian, dia membawa ratusan jenazah prajurit Zilong Untuk melemahkan semangat dari pasukan Zilong Tidak mau kalah, Zilong mengutus Ping An dan si Jabri untuk menyerahkan senjata milik Cao Cao Atau kakeknya yang pernah direbut 20 tahun yang lalu Si Jabri langsung menertawakan mereka dan ini yang dilakukan Cao Ying Cao Ying dan empat pengawalnya maju ke depan begitu pun dengan Zilong Yang mengejutkan, mereka melempar bendera milik Guan Yang artinya, pasukan penyelamat yang ditunggu oleh Zilong telah kalah dan dipastikan tidak akan datang Cao Ying dan Zilong langsung terlibat pertarungan Mereka saling melancarkan serangan Zilong yang sudah tua tampak kewalahan dan ha-he-ho Dan liciknya, dua anak buah Cao Ying ikut terlibat Tiba-tiba, Ping An datang melemparkan busur panah untuk Zilong Cao Ying akhirnya berhasil dikalahkan Si cantik ini mendapat luka di lehernya Tadi duga, Zilong mendapat luka yang jauh lebih parah Sebuah anak panah masih bersarang di perutnya Dia menolak untuk membuka baju perangnya Karena itu akan melemahkan semangat pasukan Peta yang diberikan Ping An 30 tahun yang lalu masih tersimpan dengan baik Kedamaian yang mereka impikan belum terwujud hingga saat ini Cao Ying memerintahkan Jenderal Han dan 100 pasukan berkudanya untuk menyerang Di saat yang sama, si Jabrik dan tiga petinggi lainnya Mengucapkan perpisahan kepada Zilong Mereka akan menghadapi serangan musuh dan mati terhormat Saat pertarungan sedang terjadi Tadi duga, Cao Ying dengan tega melesatkan ratusan anak panah berapi Untuk menghabisi musuh termasuk Jenderal Han dan pasukannya sendiri Ternyata, pelana kuda yang mereka gunakan telah disusupi bahan peledak Jenderal Han dan si Jabrik akhirnya mati bersama Habis sudah seluruh pasukan Zilong Yang lebih mengejutkan, ternyata Ping An menjadi pengkhianat Dengan membocorkan rencana serangan kepada pasukan Cao Cao Untuk memancing Zilong ke benteng puniks ini Ping An dijanjikan menjadi seorang Jenderal Dia tega melakukan ini karena sifat irinya selama ini kepada Zilong Seketika, Zilong pun menangis Takdirnya berakhir di sini Dia memaafkan Ping An dan tetap menganggap dia sebagai kakaknya Baju jirah itu dia lepaskan dan kembali menaiki kudanya Dia kembali teringat kenangan lamanya Jenderal besar yang berasal dari kampung ini Melakukan pertempuran terakhir hingga ajal menjemputnya Dan setelah itu film pun berakhir Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Three Kingdoms ini? Mengenai filmnya, ini adalah adaptasi longgar yang sangat menghibur dari sebuah novel Yang terinspirasi oleh peristiwa sejarah yang sebenarnya Terlihat spektakuler memiliki beberapa urutan pertarungan luar biasa Yang anda harapkan dari film seperti ini Dan plot dramatisnya menarik dan berjalan dengan baik Namun, akan lebih baik lagi ketika kalian menontonnya dengan secangkir kopai Suruh putuh Mantap Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini Salam penutup seperti biasa dari kami Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian Mohon dimaafkan ya Salam perfilman duniawi Keep enjoy